Rekan-rekan Akademia, saya Usef Suhud dengan video baru. Jika Anda menonton video sebelumnya, saya membahas tentang lingkungan perusahaan dan lingkungan pemasaran. Lingkungan perusahaan maupun lingkungan pemasaran memiliki dua contoh, dua jenis. Yang pertama adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah lingkungan eksternal terbagi lagi menjadi eksternal mikro dan eksternal makro. Sekarang bagaimana mengaitkan dengan, apa, bagaimana mengaitkan konsep lingkungan atau lingkungan pemasaran maupun lingkungan perusahaan dalam sebuah penelitian perilaku konsumen Atau organisasional behavior ya. Sekarang saya menggambarkan ini. Bahwa, bahwa ya, eksternal lingkungan, eksternal environment atau disini anggap sebagai, ini adalah input ya, input. Kata lain dia eksternal environment, mempengaruhi proses ya, proses yang terjadi dalam diri manusia. Kemudian, dalam diri karyawan, dalam diri konsumen. Proses ini berpengaruh terhadap perilaku karyawan atau katakanlah perilaku konsumen ya. Tergantung kita memulihat corporate environment atau marketing environment. Nah rekan-rekan akademia, tadi konsep input, proses, dan output ini harus Anda pahami dengan benar. Benar, bahwa disini input itu mempengaruhi proses dan proses mempengaruhi output. Proses sendiri terdiri dari tiga tahap. Ada cognitive, ada affective, dan ada conative. Untuk cognitive, affective, itu tidak selalu linear. Selain linear, dia juga bisa non-linear. Artinya bahwa cognitive bisa juga berpengaruh terhadap conative. Nah sekarang, bagaimana untuk lebih memahaminya dalam dunia sehari-hari atau dalam penelitian. Input itu adalah lingkungan perusahaan, lingkungan eksternal dari sebuah perusahaan. Di video sebelumnya saya membahas contohnya disini ada manusia dan non-manusia. Kalau manusia ya katakanlah model iklan ya. Jadi disini, di dalam lingkungan ini, ini saya akan coba elaborate, ambil contoh-contoh. Misalnya, kalau manusia, ada juga non-manusia ya. Non-manusia misalkan ada produk, produk pesaing misalkan. Terus kemudian, non-manusia, ya bisa lingkungan, lingkungan fisik. sementara kalau manusia bisa misalkan model iklan atau influencer ya. Kalau sekarang mungkin lagi ramai influencer, bisa juga konsumen, konsumen atau customer non-user ya. atau non-user dari maksudnya konsumen orang lain, konsumen yang tidak membeli atau tidak mengonsumsi produk kita disebut dengan, mungkin kita sebut dengan non-user. Jadi, kalau yang non-manusia, eh, kalau manusia kayak gitu ya, bisa juga disini non-manusia itu bisa, ya itu pokoknya marketing mix, marketing mix itu ada apa saja? Ada produk, ya, ada produk, ada harga, place, place, promotion, ya. Jadi, kalau saya mencoba mempraktikan, misalkan ya, produk, eh, kalau misalkan, produk itu, agak jarang ya, biasanya mungkin, eh, produk quality, kalau produk doang, eh, jarang diketemukan, tapi mungkin biasanya lari ya ke produk quality. Produk quality, impact, biasanya apa? Mempengaruhi, nah ini, ini adalah kata kunci, ya, cara kita mencari teori, eh, dari model penelitian yang tadi, cara, maksudnya Anda paham dulu, cara berpikirnya, cara bekerjanya. Eh, jadi kita nggak asal, produk quality, impact, eh, apa istilahnya, biasanya, kalau kita menggunakan, prinsip, bahwa dari input itu, harus ada proses, proses itu adalah emosi, persepsi, atau mungkin, perceived value, ya, ada nggak penelitiannya? Perceived product, oh ini ada, udah ada perceived, nah ini ada perceived, service quality, ya, service quality kan ini, produk juga, kan, product quality, nah ini, ada product quality, mempengaruhi, perceived value, perceived value, di penelitian ini, ada tiga macam, perceived functional value, perceived emotional, dan, perceived social value, nah ini artinya, bahwa, si, product quality, ini perceived quality, sorry, eh, product quality, itu bisa dianggap, sebagai, input, ya, input dari, input dari, dari proses yang tadi, input yang kemudian, akan berproses, yang akan diproses oleh, si konsumen, ya, tadi, produk, ada price, ada place, ada promotion, gitu, kalau, ini kebetulan, untuk lingkungan pemasaran, kalau, lingkungan kantor, ya, tadi, bisa lingkungan fisik, atau mungkin, peraturan, perusahaan, atau, kejadian corona, atau, kemudian, bagaimana, kebijakan publik, perusahaan, pemerintah, memberi, membuat kebijakan, berdampak pada apa, dari, eh, prosesnya, si ini, gitu, ya, begitu cara, cara pakenya, kayak, misalkan gini, the impact of, kita, the impact, of, public policy, on, misalkan, employee, satisfaction, nah, ada nggak, di sini, kita lihat, misalkan, leadership, leadership, bisa juga, leadership itu, adalah, contoh dari, eh, ya, dia berupa input, leadership itu adalah, bagaimana, kepemimpinan, dari si atasan, ya, terus, di sini ada, organisational justice, compensation, and benefit, ini, work policies, ya, itu adalah, contoh-contoh dari, lingkungan internal, employee engagement, ini masuk ke dalam proses, terus, job performance, artinya adalah, performance, kinerja, dari si karyawan, kinerja karyawan itu, udah berupa, eh, konatif, kalau kita cek lagi di sini, dia adalah, berupa, konatif, ya, nanti outputnya apa, gitu, outputnya, eh, berupa apa, ya, misalkan, karyawan retention, atau, misalnya, loyalty, gitu ya, kalau, begitu ya, cari, working environment, juga masuk ke, ini, bagian dari, ya, Anda bisa memahami itu, dengan mudah, jika Anda banyak membaca, oke, eh, saya rasa begitu, bagaimana konsep, input, proses output itu, diimplementasikan, ke dalam penelitian, pemasaran, maupun, human resource, dan saya rasa, yang lainnya juga bisa kita gunakan, eh, kita terapkan dalam, eh, penelitian-penelitian, ya, semoga, video ini membantu, sampai, ketemu lagi, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,